PENYELIDIKAN Petugas kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap latar belakang penyerangan terhadap Gereja Santalidwina di Seleman, Minggu 11.02. Kemarin, saat ini pihak kepolisian masih menunggu pulihnya kesehatan Suliono, terduga pelaku penyerangan untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan pengakuan awal, Suliono sempat menjual handphonenya untuk membeli pedang. Pedang tersebut digunakan Suliono untuk melakukan penyerangan dan membacok Romo serta jemaat yang tengah beribadah Misa Minggu di Gereja Santalidwina, Seleman. Sementara memang ada keterangan awal pelaku menjual ponselnya untuk beli pedang. Ujar Kapolda D.Y. Brik Janpol Ahmad Doviri di Mapolda D.Y. Senin. 12.02. Titik Doviri menerangkan saat ini pihak kepolisian masih menunggu pulihnya kesehatan Suliono. Semalam, kata Doviri, Suliono baru saja menjalani operasi mengambil peluru yang bersarang di lututnya. Operasi dilakukan jam 9 malam sampai jam 11 malam. Kondisinya sudah stabil setelah menjalani operasi. Mudah-mudahan hari ini bisa stabil sehingga bisa dilakukan pemeriksaan, ungkap Doviri. Jenderal Polisi Berbintang 1 ini menuturkan pihaknya sejauh ini sudah memeriksa 11 orang saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kegiatan pelaku sebelum melakukan tindakan penyerangan. Secara detail tidak saya jelaskan. Intinya yang bersangkutan berada di Jogja untuk pulang ke Banyuwangi. Mampir di Jogja dulu. Menginap di masjid dan musalah. Saksi sudah menyampaikan dan ada rekaman CCTV-nya. Tutup Doviri. Merdeka.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.